Tidak ada lain maksud dari hati kami ini sebenarnya ingin bagaimana BPPT ini segera terbentuk dengan resmi namun tetap harus dalam regulasi dan semua tidak terjadi problem apapun di kemudian hari tidak ada punya pemikiran yang lain selain itu dan itu meskipun ini dalam suasana segera lagi kami yang mengambil cuti kenapa kami selesaikan apa sebelum cuti memang punya keinginan kami juga tidak punya bukan lagi tidak punya tidak punya apa namanya apa namanya program yang tidak terlaksana kami speak sebelum sebelum kami melakukan cuti mengikuti belkada untuk 2024-2029 namun demikian Bapak-Ibu sekalian apa dikata dari teman-teman dari pelatih hukum dari organisasi dan kawan-kawan menyatakan kami bahwa BPPT insensinya harus ada regulasi yang terlewati lebih dulu dan ini kami melihat apabila ada hal yang memang perlu dikaitkan kembali tapi tentunya kami banyak pertimbangan Bapak-Ibu sekalian yang sebaiknya kami ambil kebijakan ini saya yang ingin kebijakan untuk ditunda sampai di akhir November karena setelah kami apa ambil cuti Bapak-Ibu sekalian sampai 25 September sampai tanggal 23 November kami cuti setelah itu kami aktif kembali di titip sebagai Bupati sampai tanggal 10 Februari untuk tentuan Bupati baru nanti dan setelah itu apa namanya Bupati baru di Februari kalau tidak ada sengketa namun kalau ada sengketa pilkada seindisi nanti itu bisa jadi nanti pelatihkan Bupatinya pun juga akan mundur sampai bulan Mei 2025 2025 ini kalau jika ada sengketa di NK mudah-mudahan tidak ada sengketa mudah-mudahan mudah-mudahan namun demikian Bapak-Ibu sekalian tidak mengurangi semangat kami bahwa dengan adanya kami membuat SK kemarin kami berpikir bahwa BBPD ini adalah organisasi yang di portorial swasta ya di luar birokrasi tentunya pemimpinan sederhana kami ini cukup dengan SK saja sudah jalan saja tidak apa-apa seperti itu jadi sederhana berpikir kami karena tidak ada ikut-keikut kesertaan anggaran yang masuk ke dalam itu karena memang ini berdiri sendiri betul-betul independen itu pejarkan namun ada hal yang lain dari kawan-kawan dari bagian rumpung sama dari teman-teman dari organisasi tentunya ini karena namanya badan namanya badan itu ada regulasi maksudnya wapi jadi seperti itu teman-teman tidak punya tidak ada hal yang lain kenapa ini berbundah maka hari ini tetap kami lakukan pertemuan ini bentuknya bukan pulantika dan kita ngopi sama-sama santai aja namun demikian kami tetap berharap banyak kepada bapak-ibu sekalian adanya BBPD ini adalah partner dan mitra sebenarnya mitra pemerintah kawasan yang membantu memajukan kapal wisata di kawasan ini dan ini kalau momen ini tidak dipakai maksimal cepat dengan bankat bapak-kawasan menurut saya ini akan menjadi sangat sayang sekali dan ada hal-hal yang belum dapat manfaat para pelaku-pelaku pariwisata di lapangan secara maksimal apa yang ada potensi yang ada di kawasan ini maka dari itu dengan ada yang BBPD, BBPD itu tentunya berharap banyak potensi pariwisata kita bisa betul-betul bisa apa maju dengan lebih cepat lagi dan dari hari ini kami aja serta teman-teman dari Bapak Bedak, dari Komunasi, dari Pak Kominfo, dari BKPSDN, dari Pak Hukum dan organisasi ini mungkin kita bisa ngobrol di diskusi, harapannya kita ngobrol di saat ini ada tim-timnya yang dimasukkan kita bisa melakukan speed di regulasinya di bulan September, Oktober dan November 21 bulan setengah mungkin kita kejar cepat begitu, kejar tayar, kita kejar tempat, kita kawal sehingga nanti tapi izin tapi nanti saya ke ikut awal dan saya cuti, nanti cuti, nanti cuti nanti biji nanti ya biji nanti gak tau bijinya siapa, udah belum ada ya bijinya, sudah belum ada kabarnya, belum ya ya, mungkin masih tunggu perusahaan NK, kalau perusahaan NK besok Senin dan Selasa ada dan dipambilin cuti itu hanya setiap pagi, saya gak perusahaan cuti saya terus, setiap lagu, nanti saya cuti di bulan November-nya saja tinggal 2 minggu di dalam kebelosan, nanti saya akan cuti di situ kalau ini kawan-kawan kami, Bupati sedang berusaha ke NK untuk tidak cuti 2 bulan Pak dan ini cutinya 2 bulan penuh Pak, 25-23 itu adalah kami yang definitif itu untuk tetap bisa melanjutkan pembangunan di sini Mungkin itu Pak, sekali lagi saya mohon maaf teman-teman Pak Fendi dan kawan-kawan tidak mengurangi semangat kami dan kami mohon tetap bantuan sekali lagi saya minta maaf, kawan-kawan hari ini harus jadi ada memantikan namun ini harus juga sudah dan tentunya pertimbangannya seandainya tidak ada dekada, mungkin kami bisa berbicara lain Pak dan gada-gada ini sangat khawatir sekali tentang persepsi masyarakat jadi kemarin sudah terjadi Pak, guru ngaji dia jadi seru Pak kemarin jadi guru ngaji itu ini satu contoh dan kejadiannya amat berbarengan guru ngaji kemarin Pak Musodak itu sakit Pak, Pak Musodak itu sakit Pak membuat surat, cuti, cuti besar, membuat surat, cuti besar, 3 bulan karena sakit jantung, saya bilang Pak Musodak, Pak Musodak, pengusangan cuti ke mana? di rumah, oh jangan, kalau cuti ke rumah sakit, langsung ambil operasi seharian, tidak mau nanti hati-hati loh di rumah dan begitu, saya tetap izinkan begitu ambil cuti, ya saya langsung keluarkan untuk PLT-nya Pak karena PLH-nya, PLH-nya kami keluarkan PLH-nya karena Pak Musodak punya tanggung jawab untuk guru ngaji dan pengadaan seragam dan hibah itu, karena itu harus sudah diselesaikan dan waktu saya pendek sudah nah, kemarin itu justru kami langsung disidak Pak disidak sama DPFD bahwa ini punya unsur politisasi Bapak-bapaknya menggunakan uang guru ngaji nanti Pak, honor guru ngaji ini untuk pemenangnya padahal bingang-ingang, ya kalau sudah sakit ya mengalir begitu Pak itu aja dipermasalahkan akhirnya, kemarin berstatement berstatement tentang guru ngaji itu ini, dan sudah selesai 7 ribu justru, justru videonya yang dihajar dengan masyarakat yang bahwa itu nya karena yang di luar di luar program begitu nah ini, hal inilah yang yang jelas-jelas clear saja masih begitu apalagi nanti DPFD ini Pak ini saya mohon izin mohon maaf, saya lagi bukan kami tidak berani melakukan pelatihkan tapi ini hanya menjaga kondisibilitas di jember saja di jember dan di jember semua teman-teman saja tadi juga sama Pak, kami menghadiri kegiatan jalan sehat di PGRI PGRI juga ada dua di sekolah Pak PGRI yang saya jalankan tadi ini dibekukan Pak oleh PGRI oleh PGRI yang katanya resmi padahal PGRI jembernya ada dua sejarah satunya sedang membuka sampai banding ke mahkamah aku belum selesai bandingnya itu yang terasa menang itu membuat surat kepada saya untuk tidak mengizinkan seluruh kegiatan kegiatan-kegiatan ke PGRI itu nah saya saya juga ingin bersuar dengan yang merasa merasa tidak tidak punya legitimasi PGRI diundang untuk membuka jalan sehat yang saya lakukan saya tidak tampak saya tidak tampak dan ini tidak siap untuk dikombin jadi saya datang dan kami datang dan kami sambutan dari depan orang biar dicatat semua gitu jadi rahasianya diumumkan ya rahasianya diumumkan bahwa kami datang disini mengajar PGRI ini rumpun semuanya buru-buru atau di tolandang semua jangan berdekat dan ajar jalan sehat ini adalah jalan apa kegiatan positif untuk UMKM untuk dibersamaan seluruh prohni semua dan sehat itu apa namanya hasil dari swadaya buru-buru iuran untuk membuat jalan sehat saya yang merasa punya anak semua PGRI yang sedang masalah dan yang sedang dimasalahkan dua-duanya anak saya semua jadi saya harus hadir disitu pak saya kasih contoh dua role model lagi model yang PGRI satu yang begitu buru ngaji dan sekarang BPD inilah jembat Bapak Ibu sekalian mohon cerita ini bagian dari Pajinan memberikan dispensasi kepada saya untuk supaya ada waktu tidak waktu berikan masukan kami agar kiranya nanti di akhir bulan ini nanti bisa kami menyelesaikan seluruh itu seluruh salat-salat regulasi yang harus kita pulih semua dan mungkin kalau memang itu waktu bukan waktu panjang bagaimana kita pressing waktu itu ada hal-hal tertentu mungkin ada degresi mungkin seperti itu bisa kita lakukan untuk tetap melakukan di akhir November kalau sudah di akhir November kan gak ada kepentingan Pak gak ada yang memperhatikan tapi kalau sekarang banyak yang memperhatikan gitu kayaknya nanti sekarang kalau nanti Mas Yudha Bli men-support saya gitu ya dikasih uang satu triliun saya maksudnya satu triliun maksudnya satu triliun gak pernah nah kan gitu Pak semua pikirnya begitu dan punya presentasi yang bermacam-macamnya punya baik yang bermacam-macam itu itu tetap kami hadirkan Mopi Malaka ini dan Mopi Malaka ini Bapak Ibu sekalian inilah bunyanya tim ABI ini adalah satu-satu saran dari Taibal dan untuk tetap biadakan hari ini kita jadi bahkan tetap kita hadir bersama-sama bareng teman-teman yang sedang mau dilantih untuk Mopi Malaka artinya semangat BPPD-nya tetap tidak pernah SK hanya segera tetap saja tapi semangat BPPD-nya tetap tetap menyala untuk tetap 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 sama-sama mungkin itu Pak kita sering mohon diberikan masukan kepada kami teman-teman agar gelanya nanti di November nanti bisa selesai semuanya itu Pak monggo kita ngobrol orang ны monggo paling memulai sesuatu lapu walaikumsalam berikutnya sudah kita dapatkan karena kalau kita bicara ada dua berikutnya dari kompati yang terdahulu sampai sekarang dan saya berharap bahwasannya pada saat berikutnya yang ketiga ya kedua ya jadi berikutnya ini satu badan yang emang di dalam gangga 10 tahun sudah dirasakan setiap perutahan kota, provinsi ada yang namanya badan parisata badan promosi parisata kalau itu di kota dan daerah ada juga di 3.1 di dalam konteks perjalanan BPD ini sudah lama di inisiasi kemudian sudah berapa kali kita melakukan TPD dan terakhir itu pada saat tahun 2022 lewat sudah terbentuk 9 orang yang bergabung dalam usul perantukan kebijakan BPD ini sudah dikontek bahwasannya karena kebanyakan kebanyakan dari kebanyakan kekota itu ada yang sudah punya peku untuk tata jarang pernah melakukan usul perantukan kebijakan tapi ada juga kebanyakan kota yang masih belum punya sehingga muncul pada saat tanggal 13 Oktober saya dihubung sama binas untuk bisa memakai acara harmonisasi terkait dengan perbuk pada saat itu ada tiga perbuk yang mau ditamunisasikan di yang pertama tentang BPD yang kedua yang ketiga maaf saya lupa itu tentang dari rencana yang mau di di harmonisasikan antara di kantor 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 kembang itu 7 bulan kamu juga 8 saya sebagai wakil dari BPD Jember wakil ini pada saat hari ini kebetulan saya lebih awal dan mereka sudah ada sehingga waktu 15 menit kita 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 sel pertanyaan dari pihak mereka pertanyaan pertama apakah di Jember sudah ada perbedaan Tentang Tentang beda saya jawab nah setelah itu ada jawaban barulah dari pihak Tampil membuka penjelasan bahasanya kalau kita paksakan produk ini harus kita sebetulnya dasar hukum dari Jember ini tidak mungkin tapi nanti akan kita bahaslah pada saat kontinen dari Jember yang lain kedua pada saat itu ada Pak Agus kepala bagian KU kemudian dari Bugeta itu mempilih jinas pariwisata kemudian dari jinas sosial juga pada saat awal tadi ada pertanyaan pokoknya kalau itu Jember mau di kuatkan perbuk dasarnya harus ada yaitu adalah produk karena untuk membuat produk ini membutuhkan satu proses yang panjang saya coba untuk mencari oke sudah disini sudah ada undang-undangnya dimana punya kewajiban untuk memberikan kuat kepada swasta untuk membutuhkan badan kira-kira dengan kondisi Jember yang Jember yang belum punya kita harus kembali dari rekomendasi yang kita kami pada saat kita bicara masalah pedansi dari produk itu sudah ada penyiasalah sehingga ada usulan pada saat Jember itu bikin perbuk atau produk perundang-undangnya tidak masalah Anda meminta tim agri kita untuk bisa sebagai partner untuk membuat perundang-undang atau produk sehingga redaksionalnya tidak salah pada saat dihormisasi sudah tidak ada permantaran lagi oke kembali kepada poinnya yang pertama pada saat Jember masih belum punya perda apa yang kita lakukan kondisi ini mas fokusannya adalah SK cuma SK dengan produk ini perbedanya apa kalau di SK tidak semua klausit bisa dimasukkan mas yang paling mungkin adalah persoran jadi susunan orang bisa dimasukkan pada SK dan SK itu terbatas nah saran saya tolong pada saat kita bicara nanti dengan pemerintahan juga di Jember ini tolong ini dimasukkan rencana untuk pembuatan bidah Jember sehingga untuk berkode perunannya seperti BWPG itu sudah ada jasarnya nah menyatap pada poin yang BWPG ini kelomposan itu masih bisa dimungkinkan dengan penggunaan SK 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 bisa digertikan mas tapi di sana anda tidak akan melihat atau membaca ada klausul bahwa anda akan mendapatkan pendanaan dari BWPG dalam kesempatan tapi kalau penjalanan siap dan mampu untuk melalui BWPG ini tanpa menggantungkan dana-dana mata SOP jalan anda meminta untuk bupati membuat SK bentang ini nah setelah SK ini dimentuk dorong juga pemerintah darah dan untuk segera buat bidah sehingga pada saatnya nanti ini sudah selesai dan sudah diketah Pak bupati bisa membuatkan produk untuk BWPG sehingga SK itu bisa ditarik sehingga diketahui itu dari pandangan setelah kami melakukan kriminalisasi tanggal 17 Oktober 2022 ini nah dari pemahaman kami makanya pada saat saya ketemu dengan Pak Profit kami ketahui juga bahwasannya dengan kondisi yang seperti ini yang ada di di jembal SK pun ini sudah bisa menjadikan dasar hukum cuman kalau dirinya dari sisi banyaknya pasal dan kosel yang bisa dimasukkan terlebih SK tidak akan banyak menanggir dan kalau kita memberikan kepada teman-teman kita sendiri jujur bukan masalah proyek yang akan kita bekerja kita tidak ada yang di proyek sekarang karena beri Allah apa yang kita lakukan semata-mata sebuah teknik jember khususnya pasal tadi bisa nah kemudian pada saat kemarin pada saat JFC kami juga eh selama seminggu ada dari pihak untuk pelakang riset khusus untuk JFC harapan mereka JFC yang soutennya itu ada di bulan otot tetesannya ini bisa sampai 1 tahun kenapa ada mereka memberikan suatu contoh contoh begini ya teman temanya JFC yang 5 itu itu kalau kita breakdown berapa kaos berapa macam des yang bisa kita wujudkan dari tema-tema yang ada di sana kemudian banyak lagi karena saya melihat dari sekian banyak kota dan kuatnya yang kota yang bijut yang dinamis yang kreatif yang ekonomi kreatifnya itu luar biasa jember mas terus kita juga punya yang dikotornya oleh masyarakat satu-satunya kota yang bisa munculkan dalam kota jika itu juga pernah kita sambilkan juga pada saat kita ternyata banyak travel agent pelakui wisata yang masih belum mengerti betul jember cukupnya komunitas yang luar biasa kemudian kustik juga pernah kemarin itu kita bicara dengan beberapa orang dari luar kota jenengak itu mas itu saya luar biasa karena di sana ada 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 yang namanya karnafal sampai titrasona kalau ini dibandingkan dengan kota lain jenengak sudah muncul sudah ada atau mungkin lainnya beberapa step di jepang coba ini mas ini tidak karena kalau kita mengharap copy paste dari apa yang ada di Banyuami jangan karena jember punya sesuatu yang berbeda yang unik dan itu yang kita angkat jadi kalau pendapat kami dari sekian banyaknya kebetulan kami dari sisi legalitas skr sudah di darah kalau kita masih butuh tentang tujuan hukumnya tidak ada salahnya kalau kita ini bertanya kepada pihak-pihak yang penting karena yang yang memberikan penjelasan adalah kakak ini barangkali kita bisa menuntak rujukan bagaimana sebaiknya berusaha ini itu yang bisa sampaikan karena dari Pak Tertuk karena saya ini perusahaan awal pada saat Bufan Pahidah BPD sudah dibantu saya belum ada belum berhenti ibu yang ada eh Pak Tertuk mungkin hanya meramai Assalamualaikum Buat Buat Waalaikumsalam terima kasih terima kasih semua memang BPD ini cerita awal itu memang di tahun 2017 kebetulan 9 musuh sudah terbentuk termasuk waktu itu ada musuh penerbanan karena waktu itu tidak terudah jadi cuma dalam waktu perjalanan itu tidak pernah muncul lagi bahwa BPD ini apa di inisiasi untuk terbentuk jadi di perjalanan waktu panjang itu kebetulan waktu itu Pak Feb juga sebagai ketua kami sebagai wakil dan beberapa teman masih ada di sana kebetulan Asita waktu itu diwakil oleh Pak Nur dan beberapa teman penerbangan dan lain sebagainya termasuk media dalam perjalanan waktu di Bupati yang lama memang tidak terwujud tetapi inisiasinya inisiasinya muncul kembali di era waktu Pak Hendy menjadi pepati cuma kalau kami cerita panjang Pak jadi panjang itu artinya banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak patut diutarakan jadi waktu itu saya lupa tanggalnya berapa teman-teman tapi saya tetapi mohon maaf kami dari waktu itu kadis pagi pagi dan kami dipanggil ke jalan-jalan waktu itu untuk menginisiasi terbentuknya di ternyata tidak Pak Pak Hermawan tidak mewakilkan untuk mewakilkan seseorang itu satu banyak sekali teman-teman juga dari akudemisi pada waktu itu ada Pak Weti Pak Pandu dari Bunet ada Pak Resa dari Unmu dan ada Pak Kamal dari Polisi ternyata ada perwakilan di sana padahal tidak pernah membuat surat ataupun permintaan seseorang untuk mewakilkan di sana dan akhirnya mentah lagi mentah lagi akhirnya tidak sampai dibentuk lagi sosialisasi di Rembangan saya lupa karena memang terlalu banyak apa namanya dunia dunia nah di sana di Rembangan sebenarnya sudah ada organisasi lagi dan terbentuklah 9 usul itu tetapi juga tidak pernah muncul jadi saya tidak tidak paham kalau mohon maaf selama BPPD memang belum ada kami memang pribadi masing-masing organisasinya yang bergerak kami dari PRI dan teman-teman dari DWJ dan beberapa travel agent ini salah satu contoh saja kita umum Pak untuk mendatangkan teman-teman apa namanya buyer supaya bisa menjual jadi salah satunya yang kita membuat itu kita biaya biaya berganetan kalau PHRI akomodasi minta berapa hari kita gratiskan tetap tutup jalan-jalan ini teman-teman terlalu apa namanya membiayai termasuk Pak Febri membiayai menanakan mereka termasuk tempat destinasi yang kita kunjungi ini menggratiskan dan apa namanya ya menyediakan apa yang mereka tunjukkan jadi dan itu pun kita menyediakan waktu itu saya lupa taunya kami menyediakan mulai Desember sampai Mei waktu itu cuma seperti inisiasi hanya satu kali pelaksanaan satu kali dan teman-teman dari agent lokal yang mungkin tidak bisa memanfaatkan karena biasanya teman-teman lokal ini kami bukan mendatangkan tamu tetapi membawa orang Jember ini ke luar untuk wisata biasanya begitu yang imponi sangat jalan jadi termasuk bantuan Pak Bupati waktu itu Pak Endi belum menjadi Bupati kami mendapat bantuan Besis Pak dari saya negeri waktu ada ya gratis dari kami untuk teman-teman tamu hotel yang menginap waktu itu waktu JFC jadi yang JFC ini kita manfaatkan supaya paginya ada kegiatan kebetulan teman-teman kami dari lebih akar dengan anak bapak Aruna waktu itu kita minta bantuan jika sih bisa bisa terima gede itu gratis bensin gratis supir kami dari teman-teman hotel membawa kamu hotel ini ke tempat waktu itu ada di jalan ini Mas Hermana juga ada waktu itu di sana masih ya jadi teman-teman yang kita datang ke sana gratis kita semua kolek bareng-bareng sebelum makan GFC di sore hari termasuk ke tempatnya Pak Feb tanya-tanya ada yang kecuali makan siang di tembak kecualinya kecualinya di sekarang diri dulu apa yang lupa saya sebelumnya Pak Endi sebelum menepi lupa saya bukan bukan lupa sebelum menepi itu adalah rumah makan di sana ya tetap pilih cuman di sekolah jadi teman-teman penggiat-penggiat ini bayaran cuma satu Pak untuk teman-teman wisata itu yang penting bisa foto masukkan ke nexus supaya kita beri di tempat waktu itu hanya itu jadi terlaksana dua hari waktu itu jadi ditambahnya seperti itu jadi ya perjalanan panjang sebenarnya ini kemudian yang dirembangan itu terbentuk sudah ada asikta DAPI dan mohon maaf eh apanya yang waktu-waktu itu dari teman-teman IPJ jadi saya ngomong apa adanya jadi IPJ sebenarnya kami butuhkan karena IPJ ini kan travel agent yang eh jember ya artinya eh kaifan lokal jadi ini kita butuhkan tapi teman-teman karena banyak bersinggungan banyak drama disitu kami ngomongnya drama ya karena terserah kalau-kalau kami BIT memang saya ngomong motot kalau BIT harus ada disana karena apa? karena BIT adalah eh yang berkaitan dengan ABBD karena kami langsung menetor ABBD untuk pemerintah Kabupaten Jendor sedangkan mungkin teman-teman yang lain bukan PP1 yang disetor tapi kan tetap pajak ada tapi pajaknya pajak ada kalau kami kan berkaitan langsung dengan PP1 yang eh netabene eh kita serta adalah BIT jadi banyak drama disitu ya teman-teman ini yang saya nggak paham eh saya juga nggak nggak akan mencari siapa yang kenapa yang nggak berjalan dengan B saya nggak nggak terlalu paham disitu yang yang saya tahu saya dan kami awam ya kami awam karena sudah ada undang-undang diatasnya biasanya SK bisa karena saya berkonsultasi dengan Ketua BBBD Jawa Timur beberapa kali seperti itu dan eh waktu SK Bupati Keluar yang pertama itu kan eh saya ditanya dulu ini SKnya apa seperti ini nggak ada nama yang mau diangkat siapa ini bukan SK ini pengumuman kan nah ini ya membuat kami waktu lebih ya terus kami mengusukkan lagi karena sudah terbentuk eh 9 unsur kebijakan tetapi ya banyak hal disana lah ternyata masih peselip lagi beberapa apa namanya sisipan yang mama kalau mungkin Pak Hendy eh hanya menerima dan secara tanah tangan kan sudah pasah dengan DERF yang ada sama kalau teman-teman ini tanah tangan dengan beberapa apa apa perjanjian itu sudah pasah dengan eh teman-teman yang di bawah jadi ini yang-yang mungkin eh yang mau kesel nanti bagaimana baiknya kalau kami mengikuti saja selama BBPD ini bisa terjadi karena memang itu selama ini kami promosi sendiri-sendiri kami nggak bisa promosi baru-baru kita maunya kan bagaimana karena potensi wisata Jember ini selamanya kan hanya menjadi potensi tidak pernah bisa muncul dengan baik karena memang tidak pernah duduk bersama jadi kalau eh kami melirik Banyuani sudah lari sekian kita hanya mungkin masih merangka padahal kalau lihat Banyuani kalau malu juga nggak ada keramean misalnya masih rame Jember ya jadi ini mungkin mungkin nanti bagaimana baiknya kami eh mengikut yang baik bagaimana supaya tidak semua karena terus serang aja kemarin kami juga memantau eh kesakitnya Pak Musata menjadi suatu hal yang membuat rame bagaimana Pak Musata memang dulu juga rekan kami di Bapenda waktu itu kami masih sering berhubungan dengan kami masuk Pak Musata dan beberapa kali kami menerima kasih rame kawai jadi mungkin ini 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 hanya cerita aja tapi tahu bagaimana ya pokok-pokok nanti karena kita cari baiknya supaya ini bisa terjalin dengan baik mungkin itu bisa kami sampaikan terima kasih jadi Pak Tadisbar nih Pak Hidro terima kasih mas Pak Tadisbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga OPT yang itu juga dari asosiasi sebarang Allah pada siang hari ini kita mengatakan kesempatan bisa silaturahmi Insya Allah tadi sudah berologis yang disampaikan antara Pak Putih juga Pak Teguh dan itu menjadi sebuah asbabun itu bagi kami sehingga pada hari ini sebenarnya eskalutati sudah dengan komposisi yang insya Allah sesuai dengan usulan dan kemarin kami sudah senang karena dana pelantikan yang dana dari Pak Putih Pak Putih Sekretarisnya dari waktu yang suka tidak mungkin akhirnya kita tindakan sabtu sore dan bahkan di perdepat sabtu siang jam 1 itu kami sudah mempersiapkan SK kami juga sudah berkonsensi dengan provokin jadi disampaikan pada saat hariannya tapi tadi malam saya akan informasi tiba-tiba tiba-tiba secara pelantikan tidak jadi kami jadi sebuah key question seperti kami itu ada apa nah mudah-mudahan pada sore hari ini ini adalah sebuah solusi kita bersama sebuah memang kalau sesuai dengan aparaturan kemudian setelah kemudian dan produk kemudian kemudian itu yang lain kebawah adalah perda sedangkan kita perda riparkat dan eduk dari jatah itu kita masih belum tidur sejati antara kami sudah melakukan soster bersama teman-teman kemarin di lewat di Bansu kemarin di kemarin kemarin jadi berda setelah jurnanya -Nya bernah dan itu memakai waktu yang cukup lama dan ada waktu pikiran sudah biaya sudah cukup 1-20 dan pada saat berbun juga kita di tapunya nanti kita menunjukkan sebuah bypass circulation dan hari ini kita akan sempat Alhamdulillah kemarin sudah di bantah-bantah kalau dihemat kami tinggal berbentang sekelasannya atas pelatihannya menurut itu berbentang seolah itu langsung ke selamat 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 Bapak 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 terima kasih Nah, meskipun saya tidak mengikuti harmonisasi tersebut, tetapi setelah beberapa kali perlaksanaan harmonisasi rapat bu, pasti kandil itu akan selalu bertanya apakah sudah ada dasar hukum perda dari rapat bu yang diadakan oleh pemerintah keputusan. Nah, sebenarnya kami sendiri juga sudah menyampaikan kepada kandil apakah dalam setiap pembentukan rapat bu ini harus selalu disertai atau tidak lebih dengan perda. Karena kalau menurut sependek pembentuan kami, pembentukan rapat kader itu juga selain karena perintah berada juga atas kuasa peraturan perundang-undang untuk disitukan di, kalau tidak salah, asal 246 undang-undang 23 tahun 2014 yang kita kira. Artinya kalau menurut pembentuan kami adalah rapat kader dapat ditentuk meskipun tanpa didalui dengan perda. Itu juga misalkan menurut di kuasa perundang-undangan misalkan ini juga menjadi contohnya adalah di undang-undang nomor 9 tahun 2010, itu juga menyatakan di bahasa 45-nya bahwa tata cara, kemudian pengangkatan dan pemberhentian unsur penuntut kebijakan BPD ditetapkan di pergadilan. Nah, ini kan juga merupakan suatu kuasa perundang-undangan, artinya sudah diperintahkan oleh perundang-undangan. Kemudian juga, asalkan contoh lainnya adalah pembentukan SOTK misalkan, itu kan juga diperintahkan langsung oleh undang-undang 23 tahun 2014 yang memiliki daerah. Artinya kalau dalam menurut pembentuan kami adalah tidak semua pergadilan yang ditentuk itu harus didalui dengan perda. Tetapi pendapat kami itu ternyata tidak sehaluan dengan apa yang menjadi keyakinan atau kemahaman dari rekan-rekan-rekan kami. Jadi kami tetap mengindahkan bahwa setiap pembentukan perpergadilan harus didalui dengan perda. Nah, itu yang menjadi pemegang nyun sewu. Artinya di instansi pembentukan sendiri sepertinya belum satu suara dalam memaonai hal ini. Antara misalkan antara Biro Hukum, misalkan dengan Kangil, itu juga tidak satu suara. Terlebih lagi, misalkan ada peraluan kewenangan. Setelah kewenangan dari pelaksanaan harmonisasi ini, pelaksanaan harmonisasi pergadilan dan pergadilan yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Hukum untuk pergadilan dan pergadilan. Kemudian di perubahan undang-undang 23 tahun 2011 dialihkan kewenangannya kepada Kangil Kementerian Bidang. Ini akhirnya semakin, dalam tanda putih, memperruncing polemik antara instansi pemerintah yang terpentingnya dalam menerapi dan Kementerian Biro Hukum. Ini yang mungkin menjadi kesulitan di kami karena, ya itu tadi, untuk pembentukan perga pastinya juga dikutukan waktu, biaya, dan juga effort yang tidak sedikit untuk perga. Padahal, seharap dari Kangil setiap pembentukan perga didahului dulu dengan perga. Mungkin seperti itu. Yang terkait dengan, apa namanya, persoalan pembentukan pergadilan. Nah, kalau yang di mohon izin, kalau yang di undang-undang keperwisataan, kalau di perganya, mengamalkan persoalan rencana indokobanuan keperwisataan. Sedangkan tata cara pengangkatan dan pembentian unsur penutup kebijakan BPD dibuatkan dengan peraturan kebadi. Sedangkan nama-nama apa, person dari BPD tersebut dibuatkan dengan SK. Nah, mohon izin, kalau sepemahaman kami sebelum diletapkan dengan SK, maka diberhului terlebih dulu dengan Perdu. Nah, Perdu ini yang mungkin masih mohon izin, kami mohon izin kepada Dinas Pariwisata dan tekan-tekan yang berlainya untuk nanti, seperti arah Pak Batu untuk melakukan persempatan dalam kemaksanaan hormonisasi di pergadilan hukum. Karena juga selain hormonisasi, masih ada proses lagi yang namanya fasilitasi di biur hukum. Kalau yang di biur hukum ini, jadwalnya ini yang kemungkinan tidak bisa dipediksi mohon izin, karena juga kami pernah mengajukan hanya sekitar perubahan per grup tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, itu sudah 2 tahun sampai saatnya juga belum keluar hasilnya dari fasilitasi dari biur hukum. Sudah beberapa kali kami koordinasikan dengan kepala bagian dan ini apa, teman-teman di biur hukum, cuma dia masih proses-proses kebijakannya, mungkin seperti di biur hukum. Mungkin seperti itu, perangkutnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon izin. Ini kalau kami melihat dari sudut kelembagaan, memang untuk pembentukan badan promosi pariwisata daerah ini diamanatkan dalam Undang-Undang 2010 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Mungkin saya juga belum tahu koordinasi dengan bagian hukum. Yang pertama, mungkin kita harus ada S.K. Bupati terkait pembentukan lembaganya dulu. Pembentukan lembaga badan promosi pariwisata daerah ini memang kalau mengajukan pada pasal 43 ayat 4, ini memang cukup dengan surat keputusan Bupati. Artinya cukup dengan S.K. saja. Tetapi setelah itu, di pasal 45 dan pasal 44 ini memang khususnya pasal 45 diamanatkan. Memang sebenarnya menurut kami sedikit terbalik. Ketentuan yang dilatih mengenai tata kerja, persalatan, serta tata cara pengangkatan pemberhentian unsur penentu kebijakan ini memang diatur di dalam peraturan Bupati. Nah, saya tanyakan kepada Mas Rofik, apakah peraturan Bupati terkait dengan tata cara persalatan ini apakah sudah ada? Ternyata memang belum. Nah, setelah memang peraturan Bupati tentang tata cara ini ada, maka kita meng-SK-kan kembali dengan S.K. Bupati terkait dengan S.K. keanggotaan unsur penentu kebijakan. Sehingga tadi memang saya pagi tadi di-telepon Prokovin dimintai pendapat karena memang situasi gender seperti ini, jadi saya tadi ingin memberikan pendapat untuk disopop dulu dikarenakan yang pertama, meskipun saat ini mungkin ada S.K. terkait dengan susunan keabotaan unsur penentu kebijakan tapi S.K. itu juga belum ada dasar peraturan Bupatinya. Karena untuk tata cara termasuk juga pengangkapan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan itu juga diatur dengan peraturan Bupati sehingga menurut saya yang pertama dilakukan adalah pembentukan lembatannya dulu melalui S.K. Bupati Jember setelah itu juga ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati tentang tata cara pemberhentian itu baru di-S.K. susunan anggota penentu kebijakan Nah mungkin seperti itu, namun nanti setelah terbit S.K. maka di-S.K. kembali untuk pembentukan unsur pelaksananya dari peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah Jadi tadi mohon licin, tadi mau menghentikan apa-apa Bapak tapi karena ini memang amanah undang-undang kita mau berpendapat, mau konsultasi kemanapun kalau sudah ini diamanakan dalam peraturan perundang-undangan memang kita nggak bisa menyalak karena hitam di atas putih sudah ada tertuang di dalam regulasi apalagi ini undang-undang mungkin seperti itu tetapi pengalaman kami memang kambil ini memang sedikit mengemaskan memang karena memang hampir seluruh peraturan itu diminta perda gitu memang tetapi padahal itu seperti peraturan negeri dalam negeri terkait dengan tata naskah dinas dan lain sebagainya ini memang sudah diamanakan pasal tersendiri itu sudah diamanakan dengan peraturan Bupati kenapa kita harus ada perdata ini kita tinggal copy paste di perbuk dituarkan di dalam perbuk sama halnya memang sedikit memakan waktu lama Bapak apalagi kami juga di daerah mungkin dengan mas Taufi kebingungan karena mungkin kami banyaknya peraturan Bupati yang belum turun bahkan 2 tahun itu nggak turun seperti kemarin contoh perbukatan naskah dinas dengan kode kode arsik itu posisi tahun 2022 kita mengajukan juga sudah lama nggak turun-turun ketika kita datangi di Biro Hukum udah ditetapkan aja padahal regulasi regulasinya harus difasilitasi nah itu juga kita sampai berulang kali kita dan yang bagian hukum untuk mendatangi Biro Hukum juga sama halnya seperti itu yang kedua hasil fasilitasi antara Biro Hukum dengan KAMWIL sangat jauh berbeda jadi kita ini mengikuti yang mana jadi seperti itu dan itu memang kita semakin komplain ke KAMWIL Bapak ini kita mengikuti yang mana ketika hasil fasilitasi saham ini gitu karena hasil fasilitasi dari Biro Hukum juga berbeda dari KAMWIL berbeda mungkin itu pendapat kami Bapak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kalau kami memang semua biasanya Pak Kadis kami terima kasih karena Pak Kadis ini sangat luar biasa kami ada Bapak Cepat jadi kami kalau konsultasi dengan Biro kerja jadi salah satu apa kita ini sangat senang dan dia jadi diskusi juga gampang jadi selama ini kami diskusi dengan Biro mungkin ya ini hanya-hanya hanya anak-anak saja kalau memang dirasa di daerah itu diperlukan suatu persepartan apakah dimungkinkan menentu suatu ya ya kalau IPJ bisa kenapa yang mungkin badan promosi yang untuk Jember sendiri bisa dibentuk menurut kami jadi bagaimana biar tidak menyalahin namunnya tetapi teman-teman ini punya satu wak ya maksud kami begitu karena yang selama ini kan eee sendiri-sendiri contoh saja namanya dari dinas operasi menghubungi kami terus ada dinas yang sama-sama OMKN itu tapi ada dinas operasi ada dinas pergerakan nah ini kan tidak menjadi satu mungkin di di daerah atau di Jember itu ada satu ee badan atau apapun lah namanya yang bisa mempromosikan Jember bersama-sama dimana di dalam itu juga banyak unsur kealifan lokal atau teman-teman lokal yang yang bersedia untuk menghubungi supaya eee pariwisata Jember ini bisa apa muncul itu namanya karena yang selama ini kan pandangan saya beberapa kali ngomong banyuang itu pasti dia lolol kan laporin banyuang itu yuk kalau kita kan amati artinya berhasilannya ya amati tiru dan modifikasi supaya kita bisa butuh kecepatan jadi pada tidak bukan karena kalau kita sendiri di lokal ini luar yang sudah mulai tubuh banyak wisata di sana yang kelas internasional sudah tubuh ASTOR sudah mulai masuk ke sana BRI juga sudah dibentuk baru di sana dan ini kan bukan sendiri-sendiri kita ngomongnya awasan sekalian supaya yang dari Romong yang sekarang biasanya Banyuang ini kan sekarang maka ke Rumaja tetapi di Jember hanya makan saja rangsit ambil duit langsung ke Banyuang bagaimana ini bisa terbentuk supaya bisa jalan-jalan sedikit di Jember jadi perlu mungkin apapun namanya yang bersifat lokal bisa sama-sama tumbuh jadi ya mungkin kebijakan SK Bupati lagi yang diperlukan tetapi tidak menyalah yang berat terima kasih saya terima kasih Bapak Tuhan Assalamualaikum Happy salam sedang percalonan yang harus di shimah sah bahwa pada saat pahali ada di kantor jalan semua itu kita sudah mengerjai tarik-taring agar sehingga terus dihubungkan, nanti tersusunan struktur, dihubungkan uang, dan yang lain-lain. Maksud saya telah menundang ini proses untuk pembentukan itu. Bayangkan saya, ketika proses pembentukan struktur pengurusan ini sudah tersusun, maka dengan cepat SK Pemati itu memang prosedurnya tadi itu bersyarakat menggabungkan, saya kira memang ini seringkali terhambat ketika dihadapkan pada persoalan peraturan airan. Dan, ya, saya tidak mau mencoba untuk mengkritik tajam yang berada di luar. ada beberapa produk yang misalnya sudah harus diparipurnakan karena tidak adanya sesuatu, sesuatu itu tidak terbentuk. Itu tidak dikarakatkan, seperti kebencanaan, peraturan airan kebencanaan. Sudah lama sekali, dan sudah fix, tinggal disidankan saja. Tidak dilakukan. Termasuk juga, berbeda di waktu itu. Kemudian, apa namanya, musulan tentang, tentang yang kami kawal itu, tentang ini, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Ini sudah dibuat juga. Dan sampai sekarang sudah berbeda. Jadi, ada beberapa hal yang memang misalnya pengenangan pemerintahan daerah bersama BPL, ini tidak dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Padahal ini sudah fix semua, ada, apa namanya, sosialisasi, kemudian sinkronisasi, sudah oke. Tidak, kemudian diparipurnakan. Ini tidak terjadi juga. Jadi, kalau BPL hari ini, antara apakah di SK Bupati atau ada perkuburu, ini mungkin keberadaan, keberadaan badan ini, saya kira memang tidak jauh dengan misalnya Dewan Kesenian Jumat. Ini cukup dengan SK Bupati. Meskipun juga belum berjalan optimal. Kemudian, forum komunikasi atau forum kelompok sadar wisata kaupatan juga dengan SK Bupati. Nah, BPPT ini yang menurut saya memang kakak awal mungkin tidak cukup hanya dengan SK Bupati, meskipun memang terhubungnya belum ada, peraturannya belum ada, nyantolnya mestinya pada perundang-undangan tentang udang-undang kepalusata. Siksi, baru kebicaraan kebicaraan di bawahnya itu menikmati. Sehingga kewenangan pun itu ada pada kembali kakak airan. Nah, kalau kemudian kawan-kawan meminta lebih dari itu, ya, kalau hari ini dilaksanakan pakai stadu, kemudian stad sudah dibuat, kemudian apakah keluar berusata perbus sebagai cantoran bumbunya, dan itu lagi-lagi saya agak gimana begitu ya, jadi suatu yang harus selesai, diputuskan sebagai peraturan daerah, kemudian tidak dilaksanakan. Ada suatu suatu mana lagi. Lagi-lagi saya ingat Pak Dili Jumbek, Jumbek sebegini-begini menggeli. Saya begitu. Tapi itu tambahnya. Pak, kita mungkin bisa melakukan kami. Maaf, saya seluruh baik-baik. Maaf, dua-duan, satu, Bapak, Ibu, semua, Alhamdulillah. Saya mulai dari, pertama, saya disclaimer dulu deh, bahwa saya bukan berlatar belakang ilmu hukum meskipun saya tidak butah huruf untuk membaca peraturan perunggah-undangan. Tadi ada hal-hal yang menjadi keluhan bersama kita, suara hati kita bahwa mana kemungkinan yang perlu diikuti ketika ada harmonisasi dengan gambil, dengan beberapa jenjang hirarki di atas. Pada kali saya mulai dari sih, bahwa kanunil negara itu adalah bahkan bupati kepala binas bukan sumber kebenaran. Karena kebenaran mutlak itu sumbernya adalah kita suju. Sementara kebenaran positif itu sumbernya hukum. Dan maka itu undang-undang dasar 1945 konstitusi kita setelah amandemen di pasal 1 ayat 2 Indonesia itu kedaulatannya ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Ayat 3 negara Indonesia berdasarkan hukum. Artinya apa? undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan itu sejatinya pada pasal 6 sampai pasal 10 adalah wilayah kita wilayah orang-orang yang mengusahakan pariwisata pembangunan kepariwisataan di pasal 7 itu jelas-jelas mencakup satu diantaranya melekat di kaos yang dikenakan oleh Pak Febi destinasi pariwisata ada 4 sebetulnya sektor industri kepariwisataan huruf B adalah destinasi pariwisata huruf C pemasaran pariwisata dan huruf D kelembagaan kepariwisataan pada pasal 8 dan 9 inilah disebutkan tentang rencana untuk pengembangan pariwisata berjenjang dari tingkat pusat provinsi sampai kabupaten kota sedangkan berkaitan dengan kelembagaan kepariwisata khususnya BBB sangat jelas diatur di dalam 43 sampai 49 pasal undang-undang pariwisata itu yang sangat klip yang Ibu Eka sampaikan ini sudah amanat konstitusi amanat undang-undang untuk pejabat kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota tinggal melaksanakan bunyi persisnya saya kira sudah sangat jelas bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persahatan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur kebijakan itu ditentukan oleh peraturan bupati dengan kata lain tidak ada satu pasal pun yang sudah saya cek di undang-undang tersebut bahwa pembentukan barang promosi pariwisata daerah itu harus ada ketentuan peraturan daerah tidak dengan kata lain maka kalau sekarang sudah ada inisiatif inovasi dan bahkan partisipasi aktif dari para pelaku usaha pariwisata untuk bersama-sama melembagakan antara lain badan promosi pariwisata daerah yang merupakan implementasi dari amanat huruf cintai tentang pemasaran dari pasal 7 undang-undang 10 2009 itu maka sudah seharusnya kita harus sambut yang gembira bagaimana ada upaya bersama untuk membentuk BPPJD satu dan lain hal jika dalam konteks hari ini seharusnya bisa terselenggara pelantikan namun demikian memang dinamika politik dan realitas politik itu seringkali tidak sejalan dengan keinginan dengan gairah dan gairah kita untuk memajukan tarwisata antara lain nah maka kalau ada terbosan untuk SK Bupati dalam konteks menjadi payung dari eksistensi BPPJD ini saya kira itu satu hal yang positif meski demikian sekaligus kalau dalam bentuk peraturan Bupati atau perkada saja juga tidak ada masalah secara hukum tidak ada masalah bahwa kemudian kanwil atau bahkan negara mengatakan bahwa harus ada dasar persyaratan perda saya kira disitulah persoalan tafsir namun kalau kemudian dipaksakan dalam konteks kita tengah menghadapi kontestasi pilkada mungkin saja ada satu pandangan dalam tempo dua bulan ke depan meskipun eksistensinya itu benar secara hukum bisa jadi ini akan dianggap menjadi ruang goreng panas tanpa wajah dalam konteks itu disinilah uji kesabaran dari bapak ibu semua pelaku pariwisata dan sudah seharusnya kita sudah terlatih bertahun-tahun tanpa wadah tanpa payung kita masih tetap terus bisa membuat pariwisata jember jember bukan hanya dikenal oleh jember dan nasional saja tapi sudah internasional dan itu pandangan saya seharusnya seharusnya keberadaan BPPD ini yang terdiri dari 9 orang unsur kebijakan gimana komposisinya saya hafal betul 4 orang wakil dari asosiasi sektor pariwisata 2 orang dari asosiasi profesi 1 orang dari asosiasi penerbangan dan 2 orang dari unsur pakar atau akademisi dan itu semua bisa terbentuk dalam BPPD dengan perkada sekalipun tanpa ada dasar perkada tanpa ada dasar perkada kabupaten itu kalau menurut pandangan saya dalam kondisi yang konstelasi politik hari ini sedang sangat-sangat sangat-sangat mengemaskan tadi menurut Bu Eka itu saya kira mungkin akan menjadi kondisi yang tidak bagus menurut saya jika dipaksakan ada karena apa saya membacanya dalam konteks komunikasi politik bisa jadi para pelaku pariwisata itu suka atau tidak suka mungkin kita tidak berharap bisa akan dianggap sebagai ruang untuk bisa di dikondisikan di tarik-tarik ke urusan-urusan politik itu menurut saya bisa jangankan yang belum eksis atau yang rencananya mau eksis yang sudah eksis terkait dengan kemarin ada masalah insentif kurunaji itu saja jelas-jelas bukanlah sebuah mutasi tapi sebuah pelaksanaan hari yang semata tetapi yang muncul adalah sebuah karena mungkin keputusan-keputusan yang dilakukan itu berangkatnya bukan karena rasional tapi karena emosional maka yang muncul adalah ini sebuah kesalahan yang pelanggaran terhadap undang-undang karena memutasi seorang pejabat di masa-masa sebelum kampanye pilkada padahal bukan sama sekarang dalam konteks itu atau yang kedua insentif gunungaji akan terhambat gara-gara adalah penggantian pejabat padahal bukan penggantian tetapi hanya melaksanakan secara harian di tengah yang definitif sedang mengajukan judi nah untuk hal yang sudah sangat jelas sangat clear secara undang-undang secara regulasi itu saja bisa dijadikan sebagai bahan akibat ada keputusan-keputusan yang emosional bukan nasional apalagi yang sekarang apalagi untuk yang kemarin baru bersentuhan dengan kelompok masyarakat yang relatif masih rentan secara ekonomi apalagi yang sekarang bukan cuma masyarakat rentan tapi justru adalah kelompok kelas menengah bahkan mungkin kelompok kelas atas karena membawa maka kesimpulannya bagaimana hemat saya adalah kesabaran adalah jadi saya memandang apa yang diputuskan oleh Pak Bupati untuk menunda di masa pembentukan badan promosi daerah ini sampai akhir November senyampang akhir dari masa cuti kenapa karena bisa jadi kalau misalnya sore nanti atau besok atau senin diresmikan berdasarkan peraturan Bupati bisa jadi setelah diresmikan maka Bupati berada dalam masa cuti selama dua bulan atau enam puluh hari masa cuti itu jikalau ada kenapa-kenapanya dengan posisi sembilan unsur kebijakan ini tentu tidak mungkin kita bisa berharap penyelesaian secara hukum secara regulasi apalagi secara kebijakan dari sebuah kepemimpinan kepala daerah kalau mengandalkan dari pejabat sementara dan itu tentu menjadi ruang yang sangat dilematis hingga menurut saya memang ada baiknya setelah masa cuti berakhir disitulah detik per detik 24 jam kita yakin Bupati Hendi terus bersama Bapak Ibu semua untuk memajukan parwisata itu menurut penerawangan saya menurut penerawangan saya karena jikalau besok sudah resmi gagah kita menyandang kita sebagai unsur penentu kebijakan promosi pariwisata daerah tapi setelah itu tidak ada orang yang merasa bisa mengayomi bisa kemudian memberikan solusi secara lebih bijak karena memang kita akan berhadapan dengan pejabat sementara barangkali itu secara konspirasi komunikasi politik kalau dipaksakan melalui surat keputusan dan saya kira sekali lagi saya bukan lalu tetapi bahwa perbedaan kualitas peraturan dan keputusan memang sangat-sangat berbeda peraturan itu bersifat keberlanjutan peraturan itu punya kontinuitas sementara keputusan spektrumnya sekali dan temporek dalam konteks itu justru kita berharap payung lembaga dari BPP Dili jauh lebih kuat bukan hanya keputusan tetapi lebih baik akhir November itu sudah bisa kita sambut peraturan Bupati bukan semata surat keputusan Bupati saya kira itu Pak Bupati Bapak Ibu Jumlah Nabi Assalamualaikum Waalaikumsalam masalah ini cukup yang terakhir Pak Mas Bepi Pak Dokter Bepi terakhir terakhir Sallallahu Assalamualaikum 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 kami dengan Bapak Bapak memperkenalkan diri sebagai pegawai bisata izin bawa begitu kita berkenalan Pak Risa Jember memang terasa berjalan tapi kalau dipentingkan dengan daerah lain berasa merangkap Bepi ini dibuat kenapa saya akhirnya menyucui bahwa saya diatakan Bepi sebagai Ketua karena memang dibutuhkan oleh Ibu ini singkatnya sialnya hari ini baru kita kumpul sudah dua tahun dua tahun dua tahun kita ber kami dilepat sana lepat sini ini kalau chat group ini yang habisin memori dalam WhatsApp ya lebih-lebih ini Pak jadi memang setiap sentinya luar biasa mungkin kalau saya benar benar saya setuju bahwa ini situasi politik situasi politik yang kita tidak bisa ingat apa boleh buat karena setelah ditempatkan di sini akhirnya kalau tidak kita bisa berhukum mungkin dalam henti pikir saya ada pertanyaan Bapakmu saya tidak teman-teman teman-teman kita tidak ada unsur kepentingan apa-apa BBBD itu terdependent dan tidak terpengaruh oleh dan sudah yang ada BBBD malam sudah ada bukan produk dari sumber asing seperti IBG itu bukan seperti itu memang asli dari pusat apakah pertanyaan bagaimana kita memastikan bahwa akhir November itu terjadi bukan saya situasi pulih nanti kalau November ada aku mundur lagi mundur lagi akhirnya pemilihan lagi ini saya dua kali memilih dan dua kali pulih bukan kesenangan Pak ini beban sendiri sampai saya spinses kalau teman-teman mau ngomong ini ayo Pak ketua bagaimana ini kalau saya saya serba salah pasti sudah pemilihan saya sampai ya Allah ini kalau saya harus buat apa karena dibuat di luar di luar apa tapi jujur Pak mohon izin kami butuh semacam kepastian hal kapal bahwa yang akan jadi kita dirinya enggak apa-apa karena memang kalau politik kita enggak bisa kerja karena politik kita enggak bisa ini event pariwisata bulan apa ya hari Maret ya yang mau cumpai Maret ya Maret ya sekitar bulan itu jadi kalau November pun Insya Allah kami masih bisa tapi itu pakai uang kami sendiri nanti untuk bekerja kami tidak tidak mengambil dari insya Allah tidak apa yang terjadi di Jumper tidak kami itu aja mungkin dari teman-teman garansi kalau ini hanya masalah ingin mohon maaf mohon maaf mohon izin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih pokok lulusan perut ini adalah lulus satu jadi kembali lagi lulusan perut kata lagi tapi tergantung tadi kita mau diterjemahkan apa itu bebas bebas terjemahan terjemahan bebas kok dan terjemahannya dia kebeneran tergantung yang diterjemahkan tapi kita yang komitmen dalam hati diri kami kenapa kami berani melakukan sesuatu apapun dan terbuka kepada siapapun karena yang jelas tidak ada setiap pun kerugian negara yang saya lakukan keputusan-keputusan apapun kepada siapapun dan itu yang paling penting tidak ada kerugian negara dan tidak ada kami tidak bersepon-pon dan tentu membandar obat, tidak ada jadi tidak ada yang saya takut di situ bukan terlalu berani, tidak ada negeri ini tidak ada lulusi, tapi yang sedang kami urus adalah kami sedang urus rakyat saya, rakyat saya sedang tutup, kalau memang kurang persimilasinya ya sudah kita berbagi lagi kurang lagi ya perbaiki lagi kan yang penting kami tidak pernah berbohong dan kami kalau kekurangan itu adalah biasa kekurangan manusia biasa Bapak Ibu sekalian terima kasih maksudannya dari dari Mas Medi, Mas Pak Tebu dan Pak Kaju dan Mas Ovi, Pak Eka terus juga dari Kak Iqbal Mas Bebi tentunya kita, saya di awal saya sampaikan kalau SK ini sudah saya tanah tangan dan dari Pak Kedispar yang dimasukkan tadi sudah saya tanah tangan memang saya tetap berani hari ini kalau tidak salah besok, besok saya mau tanah tangan lagi nih kaitan dengan dikaji Dewan Kesenian Jember teken aja lah sudah habis gitu yang lama-lama belum, gak anggos gak usah-usah itu beri kasih kajian baru udah sekarang begitu aja Kesenian biar jalan, begitu aja gitu orang gak bayar lo pokok gitu kemungkinan dalamnya tidak ada kosul duit-duitan sama sekali gitu ya ini mau juga nih Pak ini dikaji Pak Ganesh Parli ya untuk Dewan Kesenian Jember dikaji yang polomi juga sama gitu kalau mau Dewan kemana-mana di Mas Kopi dan teken aja lah kalau ini keterapi lagi gitu kan kalau tekenan SK itu apabila dikemulian hari terdapat ini akan ditinjauh urat itu jauh aja lagi kalau repot kan gitu ya pakai pikiran sederhana saja kata memang dari awalnya enggak jadi jadi gitu enggak jadi jadi emang kita potong aja yang penting tidak ada anggaran yang kita keluarkan begitu saja dan tidak ada surat itu tidak digunakan bentuk yang bermacam-macam karena kosurnya kita tulis yang tepat di sana di dalamnya hanya membatasi kegiatan ini sendiri nah tadi untuk khusus BPD kita sama-sama mendengarkan ini langsung dan nanti kita ada PJ ya ada PJ mengganti saya nanti di sementara sementara gitu kita suruh pulang dirinya karena saya lagi di Bupatinya ke PJ ya sementara aja 2 bulan lama-lama setelah itu kami lagi dan untuk penosis itu saya mohon bantuan Mas Sofi Pakadis Park Mbak Baeka untuk bisa mengawal untuk membuat perbungnya namun apapun apabila nanti di bulan akhir November masih ada kendala kendala belum jadi juga ya udah SK kita tukukan saja dan di dalam SK nya kita tulis yang bagus nanti usulan Mas Budiri bagus tidak ada kalimat tentang keuangan-keuangan tidak ada hal-hal itu jadi polos aja bentuknya gitu SK nya gitu yang penting terbentuk dulu ada pahingnya dulu sambil lalu nanti akan kita perbaiki-perbaiki kembali tapi kita harus memberanikan dulu keluarkan dulu SK BBBD tapi kalau sudah saya yakinkan nanti kalau sudah berkada tidak ada yang komen satu pun tidak ada yang komen satu pun tidak ada yang komen satu pun tidak ada yang ada yang dia sudah tidak peduli mereka itu sekarang so peduli aja gitu ya gitu sebetulnya semua dikomen karena tidak ada ruang untuk mencari lubang gitu gitu makanya dari semalam ada kabar dari teman-teman saya bilang Mas Budiri izin ya sudah kita undur sampai November dan November saya gak bupati lagi dengan 23 kalau perlu sehari sebelum coblosan kita lantikan gitu ya kan gak apa-apa gitu biar ramai sekalian tapi besoknya coblosan gitu ya asik tanpa takut gitu iya kan besok kan kembali 7 26 nya kita coblosan gak apa kok-kok kali kita lantikan gitu bupati lagi bupati beneran dong saya gak main-main ini aku bisa bisa melakukan sesuatu loh gitu tapi gak bisa lakukan sesuatu cuma mau itu mau doang dan saya kira Mas Budi dan teman-teman semua Mas Budi, Mas Tegu, Pak Tegu dan kawan-kawan kami akan melakukan pengawalan kegiatan ini mohon bantuan kawan-kawan dari Pak Arispa Pak Hukum dan Pak Pak Organisasi untuk bisa tentunya dari Pak Kapan ya Pak Berda untuk bisa dikawal terus untuk kita perbuka apa saran dari Kak Iqbal tadi dan juga tadi kita lakukan itu semaksimal mungkin kalau sudah terjadi sudah ada dengan tidak terpengaruh dengan menjadi program utama ya pokoknya turangin aja dan kita lakukan terusan tapi sebalik itu sampai November belum terjadi juga ya sudah kita SK kita jalankan kita lanjutkan gitu ya itu saja teman-teman kita kita sebagai saksi semua di luar ini dan kita tidak ada yang lain sekai bagaimana promosi daerah ini promosi prawisata daerah ini sudah terbentuk dan banyak manfaat untuk masyarakat itu saja dan kemudian saya mohon maaf dan kangenya saya allahum maafiramentari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh